Permasalahan seketa lahan ini mengundang reaksi dari pemerintah kota Tangerang Selatan, meyakini bahwa lahan seluas 2.800 meter persegi adalah fasos-fasum. Namun, kini lahan tersebut telah keluar dua buah sertifikat yang dimiliki oleh sejumlah warga lain. Pihak Pemkot bakal menurusi atas adanya dugaan praktek jual beli ilegal. Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota, kota Tangerang Selatan, Karsono, menyatakan pihaknya akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan toko masyarakat setempat untuk melakukan pecatatan aset. Namun, Karsono sangat menyayangkan dikarenakan pihak pengembang sudah tidak ada di tempat. Maka akan dilakukan penyeraan aset sepihak berdasarkan perawalan yang ada. Ia menghimbau agar masyarakat bisa mengantisipasi proses jual beli ilegal seperti masalah ini. Jadi kalau kami sebagai mewakili Dinas Tata Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan tupoksinya, disitu kami sebagai sekretariat serah terima PSU. Nah, jadi yang seperti itu kita verifikasi, kita koordinasi dengan RT, RW, Yurahan, maupun perbunis tempat untuk mencari sesuai dengan set plan yang terakhir yang ada. Elana Diwisastra, Kota Tangerang Selatan, melaporkan untuk CTV Network.